Intro Shalom Kita berjumpa kembali melalui Renungan Harian HKBP Sutoyo Senin 12 Desember 2022 Marilah kita berdoa Damai sejahtera yang daripada Allah Bapak yang melampaui segala akal Adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan untuk kita hari ini Yaitu yang tertulis dalam Markus Pasal 1 Ayat 27 yang berbunyi Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini? Suatu ajaran baru Ia berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun diperintahnya Dan mereka taat kepadanya Dalam bahasa Batak dikatakan Jadi longang manasida saluhukna Pola masih sukunan nasida Akkadidokmak Nabi hadoon Pudene baru doon Aigari akatod dinehuder Dipaksa merdongasahala Gabi diului doibana Demikian firman Tuhan Sudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Seorang anak kecil yang baru memasuki sekolah Sang anak sangat bersemangat dan penuh kekemberaan Dia sering bercerita di rumah Apa yang dialaminya di sekolah hari ini Dengan semangat dan senang Pada suatu hari Dia juga bercerita dengan opungnya Apa yang dialaminya di sekolah Dan apa yang dipelajarinya Salah satu pelajarannya adalah Belajar berhitung Atau matematika Dengan semangat menceritakan Apa yang dipelajarinya Kemudian opungnya bertanya Berapa 2 tambah 2? Dengan cepat dijawab 4 Kemudian opungnya melanjutkan 3 tambah 4 berapa? Dijawabnya 7 Kemudian sab opung bertanya Berapa 12 tambah 12? Sang anak terdiam Kemudian dia berkata Bahwa hal itu tidak ada Karena gurunya belum mengajarkan Perhitungan puluhan Mungkin terkadang kita seperti Si anak kecil Karena kita tidak tahu Belum pernah melihat Sesuatu yang terjadi Bukan suatu kebenaran Kejadian di Kaperenom Mujijat yang dilakukan Yesus Sesuatu yang tidak dapat Untuk dipercaya Karena mereka belum pernah mendengar Bahkan melihatnya Sudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Semasa hidup Kita mungkin memiliki Orang-orang tertentu yang digagumi Mungkin karena ketenarannya Kehebatannya Kebaikannya Atau karena hal lainnya Karena rasa kagum Yang begitu besar Kita ingin punya Kesempatan Untuk mengenalnya Dan mengikuti Cara hidupnya Tidak demikian halnya Dengan orang-orang Yang di Kaperenom Nas hari ini Menyebutkan dua kali Mereka takjub Pertama mereka takjub Atau terpesona Ketika mendengar Pengajaran Yesus Penuh kuasa Dan tidak seperti Para ahli Taurat Kedua Mereka takjub Atau terkejut Atau heran Ternyata bukan hanya Pengajaran Yesus Yang penuh kuasa Tetapi juga Pelayanannya penuh dengan kuasa Sehingga Roh jahat pun Tunduk kepadanya Akan tetapi Ketakjuban mereka Hanyalah sebatas Kagum Dan rasa heran Apa yang dilihat Tidak membuat mereka Ingin mengenal Tuhan Secara pribadi Memang mereka Memperbincangkan Tentang Yesus Sampai kabar itu Cepat tersebar Di seluruh Galilia Namun Semua itu Hanya sebatas Perasaan Takjub belaka Tidak disebutkan Bahwa diantara mereka Ada yang Percaya Yesus Ironisnya Alkitab justru Menyebutkan Bahwa Roh jahat tahu Tentang Yesus Bahkan Roh-roh itu Takut kepadanya Dan menaatinya Bagaimana dengan kita Mari kita Mengepaduasi diri Secara jujur Kekristianan Seperti apa Yang selama ini Kita jalani Apakah Kekristianan Yang terjebak Sekedar takjub Namun Sama sekadi Tidak Mau tahu Dan mengenalnya Lebih dalam Ataukah Kerohanian Yang sekedar Kagum Tetapi Tidak mau Menaatinya Seharusnya Kita Menjalani Kehidupan Kristiani Yang sungguh-sungguh Mengaguminya Sebagai Tuhan Dan juru Selamat Serta Memiliki Relasi Pribadi Dengannya Marilah Hidup Di dalam Tuhan Bukan Hanya Mengaguminya Saja Tetapi Juga Mengenal Dan Menaati Firmannya Amin Kita Berdoa Ya Tuhan Kami Yang penukasih Dan anugerah Firmanmu Mengingatkan Kami Hari ini Agar Semakin Mengimanimu Dengan Segenap Hati Dan Pikiran Kami Kami Tidak Segenar Kagum Atas Kebesaranmu Tetapi Keagungan Dan Kebesaranmu Akan Membaharui Hidup Kami Amin Sudara yang terkasih Dalam Yesus Kristus Tetaplah Menjalankan Protokol Kesehatan Memakai Masker Rajin Mencuci Tangan Menjaga Jarak Dengan Sesama Dan Hindari Kerumunan Selamat Beraktifitas Tuhan Memberkati Shalom Terima Tuhan 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 Tuhan